Intro Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin aku El Prana Boleh tau gak sekarang kamu kelas berapa? Komen kelas kamu di bawah ya Buat temen-temen yang masih TK Pernah gak kepikiran Apa ya yang akan terjadi Apabila taman kanak-kanak kita Berubah menjadi tempat yang mencekam dan penuh monster? Konsep ini diangkat oleh developer bernama Euphoric Brother Yang adalah sepasang kakak beradik Mereka merancang sebuah game horror puzzle Berjudul Garden of Banban Sebelumnya El Prana pernah membahas kisah nyata Di Bali Garden of Banban ini Kamu bisa tap tombol di atas untuk nonton videonya Karena kali ini El Prana akan menunjukkan seluruh teori, misteri, dan rahasia Yang ada di chapter kedua Garden of Banban Semisal nih kamu punya teori lain seputar game tersebut Jangan sungkan buat komen di kolom komentar Secara garis besar Garden of Banban bercerita tentang orang tua murid yang ingin menjemput anaknya di TK Sebuah tragedi terjadi di taman kanak-kanak ini Yang menyebabkan seluruh anak didiknya raib tak tersisa Dengan segala resiko pemain sebagai orang tua Harus masuk menyelinap ke dalam taman kanak-kanak ini Untuk menyelamatkan anaknya Di dalam TK tersebut ada banyak sekali petunjuk yang tertinggal Seperti surat yang ditinggalkan oleh sang anak Serta kemunculan monster-monster yang mengerikan Ada beberapa maskot yang diduga menjadi dalang atas hilangnya anak-anak di TK Itu adalah Jumbo Joss, Banbalina, Banban, Opila Bird, Captain Fiddles, dan juga Stinger Finn Intinya ada yang gak beres dengan TK ini Dan kita sebagai pemain harus memecahkan misteri tersebut Setelah diserang Jumbo Joss saat menaiki lift basement sekolah Permainan langsung berakhir dan kini berlanjut ke chapter kedua Pemain akan melihat bangkai Jumbo Joss tergeletak karena tertimpa lift Tidak ada yang tahu pasti alasan Jumbo Joss menyerang pemain Namun di lokasi ini kita dapat kembali mengambil kontroller drone Serta akses kart untuk membuka sebuah pintu Jalur tersebut mengarah ke sebuah tempat yang sangat besar Ada mesin untuk memindahkan jembatan ke beberapa terminal di dalam gedung Mesin ini dapat diakses dengan akses kart berwarna magenta Di sampingnya terdapat sebuah catatan yang berkata Tentang penyesalan seseorang setelah menciptakan sesuatu Dan sesuatu itu kembali menyerang mereka Hmm bisa jadi ini dikaitkan dengan maskot-maskot dari Garden of Banban Saat memasuki gedung sebelah kanan Kamu akan melihat sebuah coretan anak bertuliskan The spider is real atau laba-laba itu nyata Serta coretan lain yang berkata laba-laba itu sedang datang Nah setelah membuka pintu ada nih sebuah ruang utama yang cukup luas Tepat di salah satu sisi tembok ruangan tersebut Terdapat gambar para maskot TK yang lebih ramai dari chapter sebelumnya Di pojok kiri gambar ada karakter yang mirip seperti laba-laba namun menyendiri Bisa jadi ini adalah laba-laba yang dimaksud oleh coretan tadi Laba-laba ini bernama Nap-Nap dan ada karakter baru lain Seperti Slowselin dan juga Sheriff Toddster Gak lama setelah itu muncul suara dari speaker di ruangan Orang itu berkata kalau dia bersyukur bisa menemukan kita di dalam TK Dan berencana untuk membantu kita mengakses semua ruangan TK Sangat mencurigakan namun pemain harus mempercayainya Karena orang itu bisa jadi memegang petunjuk yang sangat penting Singkat cerita pemain akan dibantu untuk mengakses sebuah ruangan maintenance Di dalam lorong tersebut terdapat gudang yang harus dilewati Setelah menyelesaikan berbagai macam puzzle dan memperoleh akses kart Pemain harus kembali ke ruangan utama melewati gudang Nah di posisi inilah musuh pertama terlihat Itu adalah Nap-Nap yang merangkak di atas pelafon gedung Bila ngeri banget mirip laba-laba Tentu saja pemain berhasil kabur dan langsung membuka pintu biru di ruang utama Di dalamnya ada sebuah catatan bertuliskan Jika kamu membaca ini segera kabur Atau aku akan memukulmu sebelum kamu dapat membacanya Eh beneran dong Pemain diserang dari belakang hingga pingsan Ternyata itu adalah Ban Ban Dialah dalang dibalik semua ini Ban Ban juga adalah orang yang sok baik Yang berbicara dengan kita melalui speaker ruang utama tadi Ban Ban berkata Kalau dia sudah mendapatkan tiga burung dan seluruh akses card milik kita Untuk eksperimen rahasianya Dia berencana untuk mengoperasi kita sebagai salah satu bahan percobaannya Kira-kira apa ya rencana Ban Ban? Coba kamu tulis teori kamu di kolom komentar Menurut El Prana nih ya Menurut El Prana Tiga burung yang dimaksud Ban Ban Bisa jadi Opila Bird yang ada di awal chapter pertama Jadikan sebelumnya Opila Bird menyuruh kita mengumpulkan telur-telurnya Itu adalah upaya Opila Bird untuk melindungi bakal anak-anak Opila Bird Agar tidak dicuri oleh Ban Ban sebagai bahan percobaannya Terus juga nap-nap Bisa jadi dia adalah pihak yang baik Saat di gudang dia mencoba untuk memperingati kita Agar tidak kembali ke ruang utama Sehingga kartu akses yang sudah susah-susah kita kumpulkan Tidak direbut oleh Ban Ban Teori ini juga didukung oleh karakter nap-nap Yang nampak terpisah dari keluarga Ban Ban lainnya Ditambah juga tagline nap-nap yang berkata Kalau menjadi sendirian dan tidak punya teman Bukanlah hal yang buruk juga Terus nih kalau kamu perhatikan Nama nap-nap kalau dibalikan namanya jadi Ban Ban Bisa jadi nap-nap adalah kebalikan dari Ban Ban yang jahat Saat El Prana mencoba melakukan editan warna Di karakter Ban Ban Nah karakter Ban Ban ini kan warnanya merah Saat El Prana melakukan inversi Warnanya berubah jadi biru dong Mirip banget dengan kebalikan dari warnanya nap-nap Wah kira-kira nih nap-nap ini monster yang baik atau jahat ya Coba komen analisis kamu di bawah Setelah terbangun dari pingsan Kamu akan tersadar di sebuah klinik bawah tanah Di dalamnya terdapat banyak sekali jasad dari monster yang tergeleta Tidak diketahui dari mana monster-monster ini berasal Namun yang pasti pemain diminta untuk mengumpulkan intisari monster Dengan menggunakan suntikan yang ada di dalam klinik Namun kita harus berhati-hati Karena ada monster tentakler raksasa yang dapat membunuhmu Untuk mengalahkannya Kamu harus mengisi tabung klinik dengan intisari monster sampai penuh Lalu mengambil roket di dalam loker Dan menembakkan roket tersebut tepat ke mata si monster Dari situlah kita dapat memperoleh akses kar terbaru untuk masuk ke ruangan berikutnya Sekedar informasi Cairan intisari yang didapat di misi sebelumnya digadang-gadang sebagai gifanium Yakni sebuah unsur kimia berbahaya yang mampu bertindak sebagai pengganti darah dalam aliran tubuh makhluk hidup Cairan gifanium inilah yang dinilai dapat menghidupkan maskot-maskot Garden of Banban menjadi monster Setelah keluar dari klinik, kita akan kembali lagi ke terminal awal permainan Jalan selanjutnya mengarah ke gedung tengah yang berisikan lorong panjang bermotif pelangi Di ujung lorong saat kita membuka pintu, sekali lagi kita diperlihatkan sosok opilaber dengan mata menyala Dia mengejar kita entah untuk tujuan apa Namun semuanya baik-baik saja saat maskot Banban Lina muncul dan mengajak kita untuk berlindung Di sebuah kelas kosong yang berisikan barang-barang duduk di meja para murid Ternyata Banban Lina ini agak gila teman-teman Dia sedang roleplay sebagai guru dan kita diminta untuk menjadi murid yang baik Jika gagal menjawab pertanyaan Banban Lina, dia akan memotong tubuh kita hidup-hidup Astaga, serem banget Setelah berhasil menjebak dan mengelabuhi Banban Lina, ini adalah kesempatan untuk kabur dari ruangan tersebut Di lorong dekat kelas, kita akan dikejutkan dengan anak-anak opilaber yang telah menetas Jumlahnya 6 persis seperti jumlah telur yang kita temukan di chapter sebelumnya Kita harus menaruh kembali anak-anak burung itu di sebuah bantalan merah Dan saat semuanya terkumpul dengan mengejutkannya, sosok opilaber hadir kembali Entah apakah itu opilaber yang sama dengan chapter pertama atau tidak Karena nyatanya opilaber sudah mati terjatuh di chapter pertama Kalau menurut El Prana, ini opilaber yang beda sih Seperti yang diucapkan oleh Banban di awal tadi Kalau dia membutuhkan 3 burung untuk eksperimennya Itu artinya opilaber tidak hanya satu saja Namun ada minimal 3 ekor Menurutmu gimana? Coba komen analisis kamu di bawah ya Kembali lagi ke lorong utama Kita akan bertemu dengan sosok monster besar berwujud siput bernama Slowselin Tenang saja, jalannya lambat Tapi kita tetap harus menjaga jarak Permainan berlanjut ke ruangan besar dengan ambience pantai Kita diminta untuk mengumpulkan kerang dan menyelesaikan puzzle menembak roket Setelah menyelesaikannya dan memperoleh akses kar Kita harus pergi ke sebuah ruangan olahraga Di situ ada catatan berkata Kalau sang anak dan temannya, Claire, berhasil selamat dari kejaran opilaber dan juga banban Dia mengaku dibantu oleh sosok menyerupai ubur-ubur Mungkinkah itu Stinger Finn? Apakah ini artinya Stinger Finn adalah monster yang baik? Sama seperti nap-nap? Coba komen pendapatmu di bawah ya Selanjutnya, pemain harus melewati parkur untuk sampai di seberang Kita akan melihat sebuah ruangan misterius dengan kue ulang tahun Berhiaskan banban dan banbalina Dari lorong basement muncul tuh sosok monster merah banban yang menyapa kita Dia bercerita kalau sebenarnya dia tidak bermaksud untuk menyerang Dia memerlukan sesuatu dari tubuh kita yang hanya dapat diambil apabila kita pingsan Dia juga berkata kalau tujuan mereka sama yakni menyelamatkan anak-anak TK Dari petunjuk yang dijabarkan oleh banban Dia mengaku kalau ada pihak yang jauh lebih kuat daripada kita dan juga banban Sosok itulah yang bersembunyi jauh di bawah dan sedang menyekap anak-anak bersamanya Haduh kalau gini jadi bingung sebenarnya banban ini baik atau jahat sih Apakah dia memang ingin menyelamatkan anak-anak atau itu hanya siasat dan kedoknya saja Masih ada banyak sekali misteri yang belum terungkap Seperti eksperimen apakah yang sedang dilakukan oleh banban Apakah eksperimen itu akan berhubungan dengan cara menyelamatkan anak-anak Dan bagaimana dengan nap-nap sisi lain dari banban Nap-nap ini beneran baik atau jahat sama seperti banban Setelah kejadian percakapan itu Pemain diminta untuk segera kabur dari fasilitas tersebut Nampak Bambalina menjadi semakin gila dan ganas Lalu mengejar kita sebagai pemain Muncul juga Junggo Joss yang hendak menangkap kita Setelah lolos dari mereka semua Permainan Garden of Banban chapter kedua ini pun berakhir Cukup menegangkan dan penuh dengan kejutan Ada banyak hal yang bisa kita bahas mengenai game ini Tunggu part keduanya ya Jadi gak sabar deh dengan chapter ketiga yang rumornya akan rilis dalam waktu dekat Kalau kamu setuju El Prana bahas tentang Garden of Banban lagi Komen di bawah ya dan like video ini sekarang juga Kalau sudah like ayo komen aku sudah like Jadi gimana nih menurut kamu? Dari setiap teori barusan mana menurutmu yang paling masuk akal? Komen ya aku ingin tahu analisis kamu Oh iya kalau kamu ingin merekomendasikan topi untuk dibahas di video berikutnya Jangan sungkan buat komen hashtag bahas El Prana Atau kirim ke email aks.elprana at gmail.com Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu Sampai jumpa